Viral di media sosial, sebuah video rekaman yang dinarasikan sebagai suara wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraga. Dalam rekaman yang beredar di media sosial Twitter, terdengar suara pria yang sedang marah-marah pada orang yang menudingnya tidak beragama. Terkait hal tersebut, Gibran tegas membantah bahwa suara itu adalah suaranya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini pun menyebut beredarnya rekaman suara tersebut hanya untuk merusak nama baiknya. Dikutip dari Tribun Solo.com, Kamis 27 Mei 2021, Gibran mengatakan tidak pernah mengurusi hal semacam itu. Ia pun tidak mengetahui secara pasti siapa sosok dalam rekaman tersebut. Namun, Gibran mengatakan narasi yang disampaikan di Twitter jelas merusak nama baiknya. Lebih lanjut, Gibran mengaku enggan membahas dan mengurusi tudingan dari warganet ataupun haters yang mengira suara tersebut adalah suaranya. Bagi Gibran, hal tersebut sama saja kurang kerjaan, sebab menurut Gibran dari logat bicaranya saja sudah sangat berbeda dengan dirinya. Gibran pun merasa tidak begitu mempermasalahkan viralnya suara rekaman telpon itu dan enggan membawa kasus ini kerana hukum. Seperti diketahui, rekaman suara telpon tersebut berdurasi 2 menit 17 detik dan viral di media sosial Twitter. Rekaman suara itu dibagikan oleh seorang warganet dengan akun adalextam878 pada Kamis 27 Mei 2021. Dalam mengunggahannya, pemilik akun melampirkan rekaman suara beserta video yang menampilkan tangkapan layar komentar warganet. Dalam komentar yang dilingkari tanda merah, ia bahkan menyebut, wali kota saja tidak jelas agamanya. Setelah itu, muncul foto seorang pria yang diduga bernama Rahman dengan tampilan panggilan video call. Disertakan caption yang menyebut, itu adalah rekaman suara Gibran saat menelpon Rahman. Dalam rekaman terdengar, suara pria yang disebut-sebut merupakan Gibran, tengah memarahi pria bernama Rahman karena dituding tidak beragama. Suara yang mirip Gibran itu bahkan menyebut akan memperkarakan Rahman ke pihak kepolisian. Anda ngatain wali kota Solo nggak punya agama, maksudnya apa ya? Hmm? Loh? Hah? Yukariki, itu kan ini pak. Enggak, gini, gini aja. Enggak, terserah Anda, Anda saya angkat ke kasusan, ya. Alamat sudah saya pegang, saya cari Anda. Anda tahu berbicara dengan siapa? Hmm? Gimana pak? Anda mau cari masalah? Rana hukuman, hati-hati. Eh? Anda mau klarifikasi, minta maaf, atau saya teruskan? Oh, boleh, boleh. Saya bisa minta maaf, pak. Gini aja, gini aja, mas. Gimana, gimana? Gini, pak, gini, pak. Gimana? Saya rekomendasikan, karena si, apa, pak, perlakuan-perlakuan diskriminasi, loh, pak. Iya, benar. Karena si, masak kami, masak kami yang, apa, istilahnya, kerumunan ini di... Gini, gini, mas. Gini, mas. Gini, mas, ya. Gimana, pak? Gini, gini, kita akan perlu, gitu, pak. Eh, masalah kerumunan, silahkan klarifikasi ke kepolisian setempat Surakarta, ya. Anda bisa. Tapi, ini masalah Anda mengatakan tidak punya agama, wali kota di Solo. Anda hati-hati. Saya angkat ini. Eh? Saya kerjasama ini, sama kota Jenengan, ya, hati-hati ini. Sekarang maunya mau gimana, Anda? Mau klarifikasi, minta maaf, ya, atau saya ajukan. Jadi, Anda jangan sok. Ini masalah, ini sama saja Anda pengginaan, loh. Ya, tolong, pak. Kalau misalnya, bapak memang berjabat di sana, tolong berhentikan, pak, yang masalah-masalah itu. Saya tidak usah berbicara itu, saya kalau, apa, perhatikan, saya perhatikan. Gak apa-apa, Anda umpamanya punya, punya apa namanya tujuan untuk mengkritik, gak apa-apa. Tapi, dengan Anda mengatakan tidak punya agama, sama saja Anda menggina. Anda tahu, Anda tahu pasalnya itu. Anda mengatakan wali kota Solo gak punya agama, gak jelas agamanya. Maksudnya apa itu? Anda mau klarifikasi di kantor polisi atau hanya di saya? Oh, gitu. Boleh, mau gak, pak. Mau gak, mau gak. Oke, berarti. Kita, kak, maaf. Iya, oke, siap ya. Berarti Anda menantang seperti itu, ya, siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.